Kami dari Ketua Yayasan Tulip Spa International School Kami sudah berdiri dari tahun 2008 dan kami sudah memiliki alumni kurang lebih sekitar 2000an dan alumni yang kami didik dari tahun 2008 itu sudah semua keluar negeri bahkan sudah bolak-balik keluar negeri Nah jadi program yang sekarang ini kita adakan hari ini itu adalah program pendidikan kecakapan kerja itu mendapatkan dana dari direktorat itu semua itu anak-anak didik kami itu semuanya gratis perhatiannya tidak dipunggu biaya sama sekali dan itu jumlahnya kita kalau nggak salah itu dua tahun dari satu tahunnya itu kita mendapatkan dua tahap tahap yang pertama itu jumlahnya 70 orang kemudian tahap kedua sekarang 50 orang Nah peserta didik anak-anak kami itu kami bekali dengan teori bagaimana caranya SOP mengenai spa kemudian apa itu artinya spa kemudian dibekali dengan anatomi nah disamping membekali anatomi juga teori dan praktek anak-anak didik kami juga akan kami bekali dengan hospitality spa bahasa Inggris jadi kalau misalnya dia motivasinya mau ke luar negeri atau di lokal itu pun langsung kami tempatkan baik di luar negeri ataupun di lokal seandainya dia motivasinya ke luar negeri dia itu harus mengikuti khusus lagi karena ini PKK ini hanya level 2 aja jadi kalau misalnya dia ke luar negeri tidak cukup dengan treatment level 2 aja nah itu harus lebih seperti siatsu, tai masas sirodara, one stone bahkan itu treatment turki hamam pun kami akan kasihkan disini nah untuk itu kami bekerjasama dengan minta maaf biar tidak salah tulip sepah hanya mendata tidak memberangkatkan untuk itu kami hanya kami mengadakan kerjasama dengan agent-agent disini nah kebetulan anak-anak kami yang program 50 ini sudah ada yang lolos ke polan kemudian ke China kemudian ada yang ke turki bahkan mudah-mudahan bulan ini job letternya sudah mau keluar nah untuk itu kalau misalnya motivasi anak-anak yang mau di lokal itu langsung kami tempatkan disini dan langsung kami kerjakan nah tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang memang memang dia mengikuti regular itu kalau setelah nanti dia mengikuti gratis itu dia mengikuti regular harus bayar lagi seperti itu nah kalau misalnya anak-anaknya itu susah nanti menghubungi nanti di website bisa nanti di WA ke WA nya kami itu 081-337-0167-62 itu langsung nanti ke saya oke kebetulan ini besok kami kedatangan tamu Jepang kami sudah mengadakan kerjasama dengan siswa orang Jepang tiap 3 bulan dia membawa murid ke sini untuk belajar SPA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kemudahan dan Oleh Tenggara Kabupaten Badung atau yang mewakili pria saat ini Ibu Jok Istri Ali Asetri yang kami hormati berbekal desa terkadang bumi yang kali ini diwakili oleh Bapak yang kami hormati ketua Yayasan Turb SPA International School selaku pendanggar program pendidikan kerja-kerja tahun 2019 Ibu Jok Istri Ali yang kami hormati para asesor atau penguji di bidang SPA terapis serta seluruh peserta bidang SPA terapis program pendidikan kerja-kerja tahun 2019 yang kami hormati puja dan puji syukur kita panggungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berhubung dalam acara penutupan program pendidikan kejabatan kerja di dalam SPA terapis tahun 2019 pada selesai 28 Januari 2020 yang bertempat di lembaga pelatihan Turb SPA International School ada pun susuran acara hari ini yaitu doa menyanyikan lagu Indonesia Raya laporan ketua Yayasan selaku pendanggaran program sambutan-sambutan berhubungan hadirin yang kami hormati demi kewajaran acara hari ini marilah kita berdoa bersama hadirin di mohon untuk di swastu-swastu kami yang hadir di tempat ini mengaturkan puja dan puji syukur atas karna yang dilipahkan keperluan SPA terapis program PKK pada hari Selasa 28 Januari kami mohon alugerah dan karna agar setelah penutupan pelatihan SPA terapis program PKK kami laksanakan dapat membantu kami menyadari sepenuhnya bahwa kami penuh kekurangan sehingga tidak luput dari khilaf alfa dan dosa Om Iyamwidi ampunilah segala kesalahan dan dosa Om kesama-sama menjaga Tante Sarwa Bapak Amkara Sarwa Kaya Sukha Sriya Mendarma Santana Werdiska Santuta Sabta Werdaya Om Santi 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 Om Indonesia tanah airku tanah tumpah damai disanalah aku berdiri jadi pandu ibu yang kami hormati dipersilakan untuk untuk kembali yang terhormat Bapak Kepala Binas Pendidikan Kepadaan dan Orangaka Kepadaan Batu atau yang menguap diri beliau yang kami hormati Bapak Prabota Desa Kekarangumi atau yang menguap diri beliau yang kami hormati para asesor pemujista yang kami hormati para pelatihan SPA yang kami cintai dengan bebanan atas berkat kehamat Tuhan yang anak Aisa akan bisa berkumpul di sini dan kawang misnis dan siap bekerja di bidang SPA Terapis seringan ribuan pemerintah dapat tercapai dengan maksimal untuk mengurangi penangguran pelatihan SPA Terapis sudah terlaksana tanggal 2 Desenuar 2019 sampai dengan 21 Januari 2020 dengan 50 kali pertemuan rata-rata kemudian persiapan penelmasan kerja melakukan komunikasi di tempat kerja melakukan analisa dasar kondisi peranggan kemudian pijat badan Indonesia perawatan lulu perawatan bol perawatan masker dan terakhir adalah menyajikan makanan dan minuman demikian dan bapak dari penyelenggara apabila ada kesalahan dari dalam pengucapkan penyajian dan penyakpian kami mohon akibat acara selanjutnya adalah semputan perbekal di satu terang yang diwakili oleh Bapak Ibadini Wajel kepada Bapak Komitmen Komitmen dan kepada pemahaman dan kepada Bapak Bapak dan Ibu yang pas petahari ini yang dimaksanakan penutupan kegiatan program yang menutup menghadiri undang-undang ini karena dia dalam hal ini berada di luar daerah dan mengikuti pembimbingan teknologan dalam hal ini kami mewakili Bapak berbekal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena penah lembaga sepah ini bisa menyelenggarakan kegiatannya dengan baik seperti apa yang laporan tadi disampaikan oleh pengir transfer dana yang dikirim di akhir tahun kalau secara administrasi itu kalau tidak terlaksana di akhir tahun otomatis pengirsa itu akan menemukan hal-hal yang sebelum dua bulan sebelum berakhir akhir tahun kita perlu kerjaan sama pemerintah datang menyampaikan apakah bisa berjalanan di berjalanan kita sambutan berikutnya oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Orang Siti yang sekaligus menutup program pendidikan kecakapan kerja pada 4 kapal tahun 2019 dan menyerahkan tes hujan akhiri akan berjalanan Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera buat kita semua Namun kita semua Bapak dan Ibu sekalian harus terus berinovasi harus terus dapat mencintakan yang baik di masa depan nantinya dan di masa depan di masa depan yang selamat menikmati 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 selamat menikmati